Lalu kami sudah melakukan penangkapan, kemudian kami lanjut dengan gelar perkara dan naikan sebagai tersangka, dan kemudian kami lanjut yang tadinya akan kami tahan, namun karena permohonan dari keluarga dan pertimbangan penyidik terkait dengan yang bersangkutan masih seorang mahasiswi dan umurnya cukup masih muda, maka kita wajibkan lapor saja, tidak kita lakukan penahanan. Rekarakan sekalian, perkara yang terjadi adalah tindak pidana pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, Juntuh pasal 45 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4 ayat 1, Juntuh pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2, Juntuh pasal 30 dan atau pasal 8, Juntuh pasal 34 dan atau pasal 9, Juntuh pasal 35, dan atau pasal 10, Juntuh pasal 36, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, tentang pornografi. Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jakarta Selatan, di mana pada saat itu tim kami sedang melaksanakan patroli cyber, kemudian kami temukan konten atau video-video terkait dengan apa yang dilakukan oleh inisial B tersebut, dengan modus operandi yang bersangkutan membuat foto-foto yang menampilkan ketelanjangan serta video asusila bersama seorang pria. Selanjutnya, yang bersangkutan atau tersangka mendistribusikan foto-foto tersebut dan video asusila tersebut ke situs dengan nama situsnya adalah www.olifans.com Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja, www.olifans.com dengan akun Graysides Graysides ya ini dengan bahasa Indonesia ya, Graysides milik tersangka dengan sadar, milik tersangka ya akun tersebut, dia dengan sadar dan sengaja untuk mendapatkan uang dari website tersebut, di mana pengguna website yang berlangganan harus membayar dengan setiap uang agar mengakses konten-konten yang dibuat oleh tersangka. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grayside.